Menahan Israel, peringatkan Hezbollah negaranya dapat meluncurkan serangan seketika. Menteri Pertahanan Israel Yoav Galan mengatakan pada Rabu, bahwa negaranya bersedia membuat kesepakatan dengan Hezbollah apabila kelompok itu menarik para pejuangnya dari garis depan. Akan tetapi, Galan memperingatkan kelompok militan Lebanon itu bahwa Israel dapat meluncurkan serangan baru dengan seketika. Jika Hezbollah ingin melakukan kesepakatan dengan kami, dan mewujudkan situasi di mana mereka meninggalkan garis perbatasan dan wilayah di balik sungai, Litani bersama pasukan mereka sebagaimana ditetapkan dalam resolusi PBB, kami bersedia melakukannya dengan mereka. Kata Galan saat mengunjungi pasukan di wilayah Israel Utara. Kepala Pertahanan Israel itu menambahkan, kesepakatan itu bisa tercapai terlepas dari situasi di Gaza. Hezbollah sebelumnya mengatakan pihaknya akan menghentikan pertempuran melawan Israel jika tercapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, Israel telah secara terbuka mendesak implementasi penuh resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengakhiri perang 34 hari antara Israel dan Hezbollah pada tahun 2006. Dalam resolusi itu, Hezbollah harus menarik pasukan mereka yang berada di bagian utara sungai Litani, yang terletak lebih dari 20 km di utara perbatasan Lebanon-Israel. Sejak berkecamuknya perang Israel Hamas pada 7 Oktober lalu, serangan udara Israel ke Lebanon telah menewaskan lebih dari 450 orang, yang sebagian besarnya anggota Hezbollah, tapi juga mencakup 90 warga sipil dan non-kombatan. Di sisi Israel, 21 tentara dan 13 warga sipil tewas. Militer Israel mengatakan pada Selasa bahwa pihaknya melancarkan sebuah serangan ke ibu kota Beirut, Lebanon. Untuk menarget komandan kelompok militan yang diduga menjadi dalang serangan roket yang menewaskan 12 anak dan remaja di dataran tinggi Golan, yang dikendalikan Israel pada akhir pekan lalu. Israel mengklaim komandan tersebut tewas dalam serangan tersebut, beserta 3 orang lainnya. Hezbollah tidak segera membenarkan kematian komandan tersebut. Serangan Israel juga menewaskan seorang perempuan dan 2 anak, serta melukai puluhan orang di tengah meningkatnya eskalasi dengan kelompok militan Lebanon itu. Pejabat Israel mengatakan, target serangan itu adalah Fawad Shukur, komandan tinggi militer Hezbollah, yang oleh Amerika Serikat disalahkan atas perencanaan dan peluncuran serangan bom mematikan marinir di ibu kota Lebanon. Pejabat tersebut berbicara secara anonim, karena tidak berwenang membahas rincian serangan tersebut dengan media. Shukur juga diduga terlibat dalam serangan lain yang menewaskan warga sipil Israel. Militer Israel mengatakan pada selasa bahwa pihaknya melancarkan sebuah serangan ke ibu kota Beirut, Lebanon. Untuk menarget komandan kelompok militan yang diduga menjadi dalang serangan roket yang menewaskan 12 anak dan remaja di dataran tinggi Golan, yang dikendalikan Israel pada akhir pekan lalu. Israel menyalahkan serangan roket itu pada kelompok militan Hezbollah yang telah membantah terlibat dalam serangan pada hari Sabtu itu. Hezbollah telah melewati batas, kata Menteri Pertahanan Israel Joaf Galan di Platform X sebelumnya Twitter setelah serangan ke Beirut hari Selasa. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tidak segera merilis pernyataan apapun. Akan tetapi beberapa menit setelah serangan mengirimkan sebuah foto yang menampilkan Netanyahu bersama penasihat keamanan nasional dan pejabat lainnya. Seorang pejabat Hezbollah dan stasiun TV kelompok itu menyatakan bahwa sebuah serangan udara Israel menghantam benteng pertahanan Hezbollah di selatan kota Beirut selasa malam dan menyebabkan kerusakan. Sebelumnya, Kepala Pusat Operasi Hezbollah, Muhsin Shukr, yang menjadi target serangan tersebut selamat, kata dua sumber keamanan senior kepada Reuters. Serangan itu menghantam sebuah gedung apartemen di samping sebuah rumah sakit di daerah Arethraig, meruntuhkan separuh bangunan tersebut. Rumah sakit itu sendiri rusak ringan, sementara jalan-jalan di sekelilingnya diliputi puing-puing dan pecahan kaca. Seorang perempuan tewas, sedangkan tujuh orang lainnya terluka dalam serangan tersebut, kata media pemerintah setempat. Kantor berita nasional milik pemerintah Lebanon melaporkan bahwa serangan udara ke daerah pinggiran Beirut di sisi selatan itu dilakukan menggunakan sebuah drone yang meluncurkan tiga buah roket. Israel sendiri terakhir kali menarget Beirut pada bulan Januari ketika sebuah serangan udara menewaskan pejabat tinggi Hamas, Saleh Arouri. Serangan itu menjadi serangan pertama Israel yang menghantam Beirut sejak perang 34 hari melawan Hezbollah pada musim panas tahun 2006. Hezbollah mengatakan sebuah serangan Israel telah menewaskan seorang komandan senior kelompok yang bermarkas di Lebanon itu di tengah ketegangan yang meningkat di antara kedua negara. Pernyataan dari Hezbollah menyebutkan bahwa komandan itu Muhammad Na'amah Nasir tewas dalam sebuah serangan di kota pesisir Tereh hari Rabu. Taleb Abdullah, komandan Hezbollah lainnya tewas dalam serangan udara Israel terpisah bulan lalu. Sejak 7 Oktober, ketika perang di Gaza kembali mengemuka setelah serangan Hamas ke Israel, Hezbollah terlibat dalam aksi baku tembak lintas perbatasan dengan pasukan Israel hampir setiap hari. Hamas dan Hezbollah yang didukung Iran adalah sekutu. Aksi saling serang antara kedua negara itu semakin meningkat. Hezbollah mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan serangan ketika gencatan senjata tercapai di Gaza. Di sisi lain, pejabat Israel memperingatkan operasi militer yang lebih besar jika Hezbollah tidak menghentikan serangan. Bentrokan antara keduanya meningkatkan kekhawatiran pecahnya konfrontasi langsung di antara Lebanon dan Israel, sehingga memicu upaya diplomatik untuk mendinginkan suasana. Presiden Perancis Emmanuel Macron pada selasa mendorong Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk menghindari kebakaran hebat di antara kedua negara. Amos Hochstein, penasihat senior untuk Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah bepergian ke Lebanon dan Israel dan dijadwalkan untuk bertemu dengan Jean-Yves Le Drian, utusan Macron untuk Lebanon, pada Rabu. Kekerasan lintas perbatasan itu telah menewaskan sedikitnya 449 orang di Lebanon, termasuk 95 warga sipil selama hampir 9 bulan, menurut perhitungan Agence France-Presse, AFP. Sementara di sisi Israel, menurut pihak berwenang Israel, sedikitnya 15 tentara dan 11 warga sipil tewas. Israel sendiri tidak segera berkomentar, tetapi memang seringkali mereka tidak memberikan pernyataan dalam hal pembunuhan yang dilakukan oleh badan intelijennya, Mossad. Sementara Reuters melaporkan, kelompok militan Hamas juga sudah mengeluarkan pernyataan terkait hal itu. Dalam sebuah pernyataan, kelompok tersebut menyatakan duka cita atas kematian Hanyeh, yang menurut mereka dibunuh dalam sebuah serangan Zionis yang berbahaya di kediamannya di Teheran. Hanyeh berada di Teheran untuk menghadiri pengambilan sumpah Presiden Iran yang baru pada Selasa. Pada pagi hari ini, kediaman Ismail Hanyeh di Teheran diserang, mengakibatkan dia dan salah satu pengawalnya mati syahid. Penyebabnya sedang diselidiki dan akan segera diumumkan, kata pihak Garda Revolusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.